Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah tidak kelihatan, ada alasan tidak kenapa Allah tidak kelihatan, ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik ini masalah akhidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasannya Nabi-Nabi pun belum ada, belum pernah ada Nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari, waktu Nabi SAW pulang dari Israq Mi'raj jemaah sekalian, Aisyah bertanya dari Allah berkata, istri beliau, Ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda tidak? Lihat tidak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa AS, Nabi Musa waktu menerima wahyu, Taurat, itu selama 40 hari, turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap, kalau Taurat 40 hari, nunggu di gunung Tursina, Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ, setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa, sebagai manusia Allah mengatakan, Lantarani, perlu anda tahu dalam bahasa Arab jamah sekalian ada tiga kosa kata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lantarani, kau tidak akan mampu melihat kuai Musa. Tapi Allah tidak mau kecewakan Musa, ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian, kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lering-lering gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu, hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan. Waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, semua gunung batu itu hancur, lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Lalu Musa pinsan tiba-tiba, waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, Saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, Nabi-Nabi saja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah tidak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Akbar adalah siga mubalaga dalam Islam. Sesuatu yang melampuhi batas. Maha besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ada tujuh lapis langit. Allah mengatakan, Sab'an shidada. Tujuh lapis langit yang kokoh. Alladzi khalaka sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan langit tibaqa bersusun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Allah di atas langit ketujuh. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit karena kita sangat kecil dan ini terbukti secara fakta. Apakah anda sudah tahu bahwasannya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala anda yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi. Sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi. Itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya. Karena dari sini saja ke Pluto, jaraknya 270 tahun. Tidak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang. Dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya digabung antara bumi sama langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, dua, satu dan bumi digabung tiga-tiganya. Dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Lima, enam, empat, tiga, dua, satu dan bumi. Tujuh-dua digabung dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaah sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimikrojkan ke langit. Tidak ada empat jari pun ukuran di langit yang luas itu. Kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud. Penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok. Seperti rakib, atit itu kelompok. Di bawah rakib banyak miliaran malaikat. Di bawah atit miliaran malaikat. Sama dengan mungkar nakir. Ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia lima miliar, rakib atitnya sepuluh miliar. Rakib atitnya sepuluh miliar. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada sidratil muntaha. Besarnya digabung antara tujuh lapis langit dan bumi. Delapan-delapan hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas sidratil muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara sidratil muntaha. Tujuh lapis langit dan bumi. Delapan-delapan. Sembilan-sebilannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau anda baca Quran, anda baca ayat. Alal-Ma' singa sana Allah di atas air. Ini maknanya. Air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW, Arshnya Allah di atas lautan itu singa sananya Allah. Besarnya digabung antara lautan. Sidratil muntaha. Tujuh lapis langit dan bumi. Sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi. Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk. Tapi tempat pijakan kaki raja di singa sana. Kalau raja ingin naik singa sananya dipijakan kaki. Itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-art. Pijakan kakinya Allah saja. Sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah. Karena besarnya Allah. Azza wa Jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkarin namanya Allah. Ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Masih sembah berhala, kuburan, jimat. Namanya syirik. Dua-dua gak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini. Tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Cuma satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah. Solat, puasa, zakat, haji, ta'ziah, ziarah, kubur. Semua ini adalah rangkaian ibadah. Untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian. Harus seperti yang Allah mahu, bukan yang anda mahu. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mahu, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mahu? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari dua pedoman wahyu ini. Tidak akan diterima oleh Allah. Seperti anda kalau kerja di perusahaan. Pimpinan perusahaan kasih peraturan. Senin pakai baju kuning. Selasa baju hijau. Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7 keluar jam 5 sore. Ternyata anda tidak. Hari Senin anda pakai baju yang hari Rabu. Datangnya jam 9 keluar jam 2 siang. Dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah azza wa jal. Maka kita simpulkan semua jemaat sekalian adalah. Yakinlah Tuhan anda Allah ada. Satu-satunya Tuhan. Kalau anda sedang sakit. Yang ciptakan anda Allah. Yang ciptakan penyakit Allah. Yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama. Kalau kita sedang senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya. Dan juga selalu bertubuh dalam keimanan tersebut. Serta mengikuti syariat dan hukumnya. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan sekarang. Saya yakin Tuhan saya Allah. Tapi Allah tidak kelihatan. Ada alasan tidak kenapa Allah tidak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik ini masalah akhidah yang paling penting. Kata Nabi, itu disebutkan dalam banyak riwayat. Bahwasannya Nabi-Nabi pun belum ada. Belum pernah ada Nabi yang lihat Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Israq Mi'raj jemaah sekalian. Aisyah bertanya dari Allah berkata. Isteri beliau. Ya Rasulullah. Hal tara rabbak. Apakah anda waktu Mi'raj ke langit terima perintah sholat. Sempat lihat Tuhan anda tidak? Lihat tidak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya. Di atas cahaya. Terang sekali. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa AS. Nabi Musa waktu menerima wahyu, Taurat itu selama 40 hari. Turun Taurat lengkap. Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari. Nunggu di Gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu. Ada satu gunung batu yang tinggi. Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah. Turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun. Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya kepada Allah. Mengatakan begini dalam Al-Quran. A'udhu bin Hashim. Rabbi arini andur ilai. Wahai Tuhanku izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah. Tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab. Tidak mau mengecewakan Nabi Musa. Sebagai manusia Allah mengatakan. Lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian. Ada tiga kosa kata la tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak. Ada lam dengan mim. Lam artinya tidak pernah. Ada lam dengan nun. Lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani. Kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah tidak mau kecewakan Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian. Kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam. Burung-burung yang terbang. Air yang mengalir di lering-lering gunung. Lalu dia mengatakan. Allah mengatakan apa? Walakinundur ilal jabal. Fa'ini istakarra makanahu. Fasaufa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku kata Allah. Kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang. Belum datang. Ja'alahu dakka. Semua gunung batu itu hancur lebur. Tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pinsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun. Langsung ucapkan kalimat. Aman tu billah. Saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan. Nabi-Nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaat sekian. Kenapa Allah gak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akhidah kita. Kata para ulama. Karena anda kalau sholat. Anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya. Allahu Akbar. Allah maha besar. Akbar adalah siga mubalaga dalam Islam. Sesuatu yang melampuhi batas. Maha besar. Kita terangkan. Kata Nabi SAW. Perumpamaan bumi yang kalian tinggal ini. Dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ada tujuh lapis langit. Allah mengatakan. Sab'an shidada. Tujuh lapis langit yang kokoh. Alladih khalaka sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan langit tibaqa bersusun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Allah di atas langit ketujuh. Kata Nabi SAW. Perumpamaan bumi yang kalian tinggal ini. Dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ibaratnya. Seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit. Karena kita sangat kecilan. Ini terbukti secara fakta. Apakah anda sudah tahu. Bahwasannya miliaran bintang-bintang yang ada di atas kepala anda. Yang jaraknya sekian miliar tahun dari bumi. Dan sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi. Sekian miliar tahun lebih besar daripada bumi. Itu semua berada di bawah langit pertama. Manusia tidak akan pernah bisa memegang langit ini dengan telapak tangannya. Karena dari sini saja ke Pluto. Jaraknya 270 tahun. Tidak bakal bisa ada astronot dikirim kena mati di tengah jalan. Jaraknya jauh sekali bintang-bintang. Dan semua berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW. Di atasnya ada langit kedua. Besarnya digabung antara bumi sama langit pertama. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, dua, satu dan bumi digabung. Tiga-tiganya. Dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh. Lima, enam, empat, tiga, dua, satu dan bumi. Tujuh-dua digabung. Dibanding langit ketujuh. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini jemaat sekalian dipenuhi dengan makhluk Allah yang lain namanya malaikat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW. Waktu saya sedang dimikrojkan ke langit. Tidak ada empat jari pun ukuran di langit yang luas itu. Kecuali saya temukan malaikat yang sedang ruku atau sujud. Penuh dengan jumlah mereka. Anda tahu malaikat itu ada namanya nama kelompok. Seperti rakib atit itu terkelompok. Dibawa rakib banyak miliaran malaikat. Dibawa atit miliaran malaikat. Sama dengan mungkar nakir. Ada memang nama kelompok. Makanya kalau manusia lima miliar. Rakib atitnya sepuluh miliar. Rakib atitnya sepuluh miliar. Lalu kata Nabi SAW. Di atas langit ketujuh ada sidratil muntaha. Besarnya digabung antara tujuh lapis langit dan bumi. Delapan-delapan hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas sidratil muntaha ada sebuah lautan yang Allah ciptakan. Lautan itu besarnya digabung antara sidratil muntaha. Tujuh lapis langit dan bumi. Delapan-delapan. Sembilan-sebilannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kalau anda baca Quran dan anda baca ayat. Alal-Ma' singa sana Allah di atas air. Ini maknanya. Air adalah ada lautan. Lalu kata Nabi SAW. Arshnya Allah di atas lautan itu singa sananya Allah. Besarnya digabung antara lautan. Sidratil muntaha. Tujuh lapis langit dan bumi. Sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda sudah hafal ayat kursi. Apa artinya? Ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kursi itu artinya bukan tempat duduk. Tapi tempat pijakan kaki raja di singa sana. Kalau raja ingin naik singa sananya dipijakan kaki. Itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-art. Pijakan kakinya Allah saja. Sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah. Karena besarnya Allah. Azza wa jal. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Kira-kira. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Jawabannya sederhana. Anda lingkarin namanya Allah. Ini Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Masih sembah berhala, kuburan, jimat. Namanya syirik. Dua-dua gak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah yang tidak kelihatan dengan mata kita ini. Tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Cuma satu cara. Di bawahnya lingkarin ibadah. Solat, puasa, zakat, haji, ta'ziah, ziarah, kubur. Semua ini adalah rangkaian ibadah. Untuk berhubungan dengan Allah. Semua ibadah ini jemaah sekalian. Harus seperti yang Allah mahu, bukan yang anda mahu. Ini penting. Karena kalau tidak seperti yang Allah mahu, Allah tidak terima. Bagaimana caranya supaya bisa seperti yang Allah mahu? Ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Yang beribadah keluar dari dua pedoman wahyu ini, tidak akan diterima oleh Allah. Seperti anda kalau kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan kasih peraturan. Senin pakai baju kuning, Selasa baju hijau, Rabu pakai baju hitam. Datang jam 7 keluar, jam 5 sore. Ternyata anda tidak. Hari Senin anda pakai baju yang hari Rabu. Datangnya jam 9 keluar, jam 2 siang. Dikeluarkan oleh pimpinan atasannya. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza wa Jal? Maka kita simpulkan semua jemaah sekalian adalah, yakinlah Tuhan anda Allah ada. Satu-satunya Tuhan. Kalau anda sedang sakit, yang ciptakan anda Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang menciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang musibah sama, kalau kita sedang senang juga sama. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman padanya, dan juga selalu bertubuh dalam keimanan tersebut, setelah mengikuti syariat dan hukumnya. Ya Raja'i, Ya Raja'i, Pertanyaan sekarang. Saya yakin Tuhan saya Allah. Tapi Allah tidak kelihatan. Ada alasan tidak kenapa Allah tidak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasannya Nabi-Nabi pun belum ada, belum pernah ada Nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra'mi'ra jemaah sekalian, Aisyah bertanya dari Allah berkata, Isteri beliau, Ya Rasulullah, Haltara Rabbak, Apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah sholat, sempat lihat Tuhan anda tidak? Lihat tidak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa AS, Nabi Musa waktu menerima wahyu, Taurat itu selama 40 hari, turun Taurat lengkap, Al-Quran 23 tahun baru lengkap, kalau Taurat 40 hari, nunggu di Gunung Tursina, Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang, itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ, setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari, menunggu Taurat turun, Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Quran, Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa, sebagai manusia Allah mengatakan, perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian, ada tiga kosa kata, tidak yang berarti tidak, ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lam artinya tidak akan pernah, Allah mengatakan apa? lam tarani, kau tidak akan mampu melihatku, hai Musa, tapi Allah tidak mau kecewakan Musa, ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian, kagum-kagum melihat gunung-gunung batu di situ, pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di laring-laring gunung, lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu, hai Musa, kalau mereka bisa menampung kedatangan ku kata Allah, kau akan bisa melihatku, apa yang terjadi? Allah lanjutkan, waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah, lalu Musa pinsan tiba-tiba, waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, amantubillah, saya beriman pada Allah, berarti fakta lapangan, Nabi-Nabi aja belum pernah lihat Allah, masih pertanyaan lagi jemaah sekian, kenapa Allah gak bisa kelihatan? saya akan jawab dan tolong ini, jadikan sebagai penggangan hidup, ini landasan akhidat kita, kata para ulama, karena anda kalau sholat, anda mengucapkan satu kalimat yang merupakan jawabannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Akbar adalah si yang mubarak dalam Islam, sesuatu yang melampuhi batas, Maha Besar, kita terangkan, kata Nabi s.a.w. yang kalian tinggalin, dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ada tujuh labis langit, Allah mengatakan, sabah adu syidada, tujuh labis langit yang kokoh, al-lazi khalaqah sabahat sama wadid tiba-kho, yang menikahkan langit tiba-kho, bersusul satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, Allah di atas sonit kebuki, kata Nabi s.a.w. berupa manum yang kalian tinggalin, dibanding dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuangkan,